sedikit-sedikit ngomong terpancing, kucerikan kau kucerikan kau gak bisa dihitung udah banyak kali padahal di dalam Al-Quran sebutkan atala kumaratani talak itu dua kali talak tiga lambai, gak ada lagi cuman tau dia menang dia kan, gak dilaporkan gak ada ke pengadilan, yaudah mesti tetap suami istri padahal secara syariat gimana rumah gak panas gimana anak-anak mau berhasil kalau kayak gitu introveksi diri, ibda linapsi bahas diri kita, kenapa kalau begini, jangan kalau penjatuh nanti ke pengadilan terjadilah apa, maaf cakap lapar ke pengadilan datang hakim berapa, jatuhkan talaknya talak satu pak hakim, suami saya ini udah lebih dari sepuluh kali bahkan tak terhitung lagi berapa kali dia mengucapkan talak alhamdulillah alhamdulillah yang ada di sekarang ini adalah rumah tangga teranggil ke beranda teras bu, pak ada masalah? gak ada si ibu pun ngerti kasihnya kopi atau teh manis sepotong ubi atau sepotong pisang ada masalah? selesaikan gak ada kalau sekarang gimana? ada gak ada masalah? uh masuk ke pacebok masuk WA masuk WA group masuk IG semua masuk permasalahan rumah tangga dibongkar sendiri kemana lah gak apa gak ya kalau gak anak apa petengkar, suami istri karena ada mertua di rumah segan segala macam pergi keluar bawa tas, bawa laptop kemana? lu ular kareng ya kan? kopi luak starbucks itu anak modern sekarang itu ke starbucks minum kopi disana main wapi prekok gak ada kuota di api disana ada kuota main disana sampai pagi gratis dibaca orang apa kita? jangan ini kadang-kadang jangan sekarang itu lain maka oleh karena itu preha pesan kami wajahmu itu kayak kamu datang kemarin ke kantor senyum aja smile aja kalau senyum aja gitu kamu yang nanti untung tapi kalau muka mau jam 12 masam aja muka itu kamu yang nanti apa? masam muka itu jadi istri apa? gegana gelisau galau merana kalau udah gegana hancur kita timbulah CLPK cinta lama belum kelar lanjut ke episode kedua kirim ke facebook aku gegana sama suamiku dam kirim oh masuk timbul CLPK CLPK itu gak usah salahkan gak mandang usia kami yang di kantor itu disana yang udah mau cakap udah bawa tanah pun apa cinta lama kata besemi kembali kalau cinta gak bisa makam intrasasional gak bisa mengapai gak bisa berkata maka oleh karena itu kalau kalian ada reunian jangan masing-masing bawa dua-dua nanti ketahuan disitu ya ketahuan dimana kalau misalnya ada pernah jatuh hati disitu ketahuan itu walaupun sama ada bunga tangga bibir itu gak bisa lagi ngomong bisnis itu agak-agak gr nah disitu ketahuan jangan lagi ya jangan ada walaupun ada mantan mantan pacar anjutkan ke sungai deli sana gak ada lagi ya karena orang sekarang ini banyak S4 cari masalah cari masalah ini pegadaian kalau cari masalah mengatasi masalah tanpa masalah itu pegadaian menambah masalah yang ianya jangan bawa pasangan reunian bawa jangan jangan diapai ini gak makin apa wah yang kedua jangan miskomunikasi saya pul saya yang pulsa ya kan mau nelfon istri malas kali hancur lah kalau gak mau nelfon istri kapan saat kapan jam 12 jam 12 siang bang udah makan bang juga istri dek udah makan dek tanya suami juga tanya ini gak kadang-kadang di luar sana banyak istri kadang-kadang melihatnya suami orang yang nanya istri orang istri orang yang nanya suami orang wah udah makan belum ya udah makan belum yuk sana enak sana yuk enak sana mengeyang mula itu udahlah hancurlah jangan gak usah dikuting kayak gitu-gitu gak usah ya kemudian yang tahu maaf cakap ekonomi itu kalian berdua yang tahu gimana kalau asyik mau marah-marahnya gimana ekonomi mau apa marah-marahnya rejeki senyum aja ya yang tahu kantongmu istri yang tahu kantong istri suami udah selesai sesuaikan ekonomi itu dengan kemampuan bukan kemauan kita mungkin yakin semua kalau kemauan saya mau anaknya anak-anak Jokowi tapi gak mampu kan itu jangan ini kadang-kadang maaf cakap lebih besar pasak daripada tiang pendapatan 10 pengeluaran 15 20 jangan gak ada yang tahu ya hanya kalian berdua yang tahu santai aja biar aja kita begini-begini tapi orang gak bisa apa itu ya dan yang terakhir pesan kami ini yang paling intinya adalah rumah tangga itu kalau suami juga salah cepat minta maaf kepada istri istri cepat maaf minta maaf kepada suami selesai dan jangan mudah terpancing ini banyak terkadang suami-suami itu banyak mudah terpancing terpancingnya gimana marah istri ya karena tahu istri tahu sih tadi kalau suami istri tidak ridho mengadukan halnya ke pengadilan agama pengaduannya dibenarkan membayar berapa 10 ribu itu harga laki-laki harga laki-laki 10 ribu hancur jangan diikuti seperti itu ya dan di dalam hal ini dalam masalah rumah tangga ini masalah talak ini ikuti yang klasik yang kuno yang jadul jangan yang modern banyak orang yang lambai yang modern itu kami ngadap itu di kantor itu udah banyak yang seperti itu yang modern gimana sikit-sikit ngomong terpancing kucerikan kau kucerikan kau gak bisa dihitung udah banyak kali padahal di dalam Al-Quran disebutkan cara pikir klasik atala kumaratani talak itu dua kali talak tiga lambai gak ada lagi cuman tahu dia menang dia kan gak dilaporkan gak ada ke pengadilan yaudah mesti tetap suami istri pada secara syariat gimana rumah gak panas gimana anak-anak mau berhasil kalau kayak gitu introveksi diri ibda'linapsi bahas diri kita kenapa kalau begini jangan kalau penjatuh nanti ke pengadilan terjadilah apa maaf cakap lapar ke pengadilan datang hakim berapa jatuhkan talaknya talak satu pak hakim suami saya ini udah lebih dari 10 kali bahkan tak terhitung lagi berapa kali dia mengucapkan talak tetap juga satu tetapi secara syariat belum lagi terucap ikraru bin lisan lisan belum terucap masih tasdiku berkolbi hati yang berkata innamal a'malu bin nian niat di dalam hati ah aku nengok istriku hancur hal dia buru regar pula itu nabek-bek kata orang bata tapi enak kalau yang istrinya regar kita enak meninggal malaikat udah tahu dia gak ditanya lagi karena udah habis sentak-sentak istrinya di dunia ini katanya jangan terkejut lagi nah itu jangan ya masih niat wah aku nengok istriku ini gawat kali kucerikan aja belum berucap ah belum ada apalagi jahit jatuh talak itu hati-hati ya ini panas maka saya kemanapun tetap saya udah banyak yang ngomong saya gila silahkan aja lah saya tetap berinsip kepada yang klasik orang yang modern itu gak usah jangan diikuti yang klasik jangan niat apa pak dalilnya pak katanya dalilnya kita baru menaksanakan puasa istri atau ibu dalam keadaan hamil atau menyusui dia boleh tidak puasa atau tidak apa apabila dia dalam keadaan hamil atau menyusui anaknya apabila disandarkan kepada anaknya atau kepada kandungannya maka dia wajib kodoh dan wajib membayar pidia simul pertanyaan siapa yang tahu disitu dia mau menghindari banyak pidia yang tahu siapa tentu istri kan sibuk yang laki-laki kan dia gak ngapain kemana-mana off the record dia yang tahu siapa istri kan begitu juga suami udah niat dalam hati mau menceritakan istrinya yang tahu siapa suami kan dengan ada lain kan cuma kan oleh kena itu jangan kenapa kalau begitu ada apa-apa dalam rumah tangga introveksi diri sendiri ada apa apa yang kulakukan apa yang perbuatan apa yang salah yang salah pada diriku oleh kena itu jangan apapun namanya tetap kalau memang kamu merasa salah jangan laki-laki kita ah aku hari jalu laki-laki pemimpin rumah tangga enggan minta maaf kepada istri jangan begitu juga istri begitu juga bisa dipahami dan ini udah rahasia umum tolong mana tahu ibu-ibu ini kan ada palak sama suami jangan bu gugat bu jangan pernah menggugat bu kalau udah cerai gugat itu tidak bisa lagi apa rujuk gak bisa rujuk tidak bisa nikah baru lagi satu yang kedua ada harta gunung gigi gini harta gunung gigi gini jari lah bu gak ada apa-apa bu kalau kata ruminang katanya apa apa yang dipakai di badan itu itulah yang diapai itulah dibawa gak ada itu harta gunung gigi makanya banyak kan di pengalian-pengalian itu suami istri harta gunung gigi blacklist gak mau menang suami gak mau kalah istri gak mau kalah yaudah blacklist si masing-masing gak bisa menguasai itu harta itu karena itulah itu dia oleh karena itu jangan jangan pernah ada gak ada manusia yang gak bersalah nabi aja pun bersalah istri itu justru istri itu lah kalau yang bikin memicu kita itu adalah istri kalau istri diam kita curiga ada penelitian penelitian mereka kalau istri itu adalah satu kita suami baru satu ucapannya istri udah 10 kalau udah gak mau lagi istri udah gak mau ngomel gak mau ngoce itu dipertanyakan Amerika membuktikan ya kan awal pertama apa stress stroke terakhirnya apa stop kok stop lumayan bisa aku kawin lagi ini gak stop-stop dia ditambah dosa kalau aja pun yang kumandikan ke apa ke kamar mandi kalau aja yang kubedai kalau aja selemonya kalau aja akhirnya tambah dosa sama kita jangan kenapa otak kanan dan otak kiri laki-laki sama perempuan beda laki-laki otak kanannya mampu otak kiri aja gak mampu ngeluarkan kalimat kata-kata berapa 26 apa 10 per harinya perempuan 25 otak kanan dan otak kiri berfungsi laki-laki otak kiri gak berfungsi otak kananannya yang bisa itu perempuan nomor 2 makanya oleh karena itu perempuan itu jangan pernah disakiti jangan pernah didianati karena apa udah-udah 30 tahun usia pernikahan masih ingat lagi dari memori lama itu ya kan dibuka lagi memori apa itu laptop itu udah ketahuan lagi datanya masih ada lagi file-nya masih ada tapi kalau kita apa lupa udah lupa makanya oleh karena itu perempuan jangan pernah ditokoi kalau dia merasa ditokoi dendamnya itu bukan dendam memang begitu memori-memorinya benar bukan saya gak benar bukan ibu ini udah pengamaran kan gitu dia oleh karena itu biasa aja kita maaf ya bisa dipahami bapak ibu hadirin-hadirin yang membahagia hanya ini dapat sampaikan apabila ada kata-kata kami tidak pada tempatnya kami mohon ampun dan maaf kepada hadirin wabillahi taufik wabillahi wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semiberal ma'atubu ilayih na'u-'zubillahi minal-saitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu was salam o'ala sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in allahum a'firlana dunubana wa liwalidayina warhamuma kama rabaway nasira Alhamdulillah 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 Alhamdulillah